Baik, Dr. Boyke Mania, sahabat wis dan juga mereka-mereka yang ingin mendapatkan penjelasan dari Dr. Boyke Kali ini kita akan membahas masalah seputar Onani Onani atau masturbasi adalah kegiatan memuaskan diri sendiri Bisa dengan menggunakan tangan dengan alat pelicin misalnya sabun Ataupun dengan menggunakan benda-benda yang lain Misalnya bulu-bulu, kain sutra Dan akhirnya pada laki-laki diakhiri dengan ejakulasi Pada wanita biasanya diakhiri dengan orgasme Merangsang diri sendiri atau Onani tadi Itu biasa dilakukan oleh mereka-mereka yang belum menikah Atau belum berkeluarga Pada pria khususnya remaja itu berkisar 99% Sementara pada wanita yang belum menikah itu sekitar 68% Lalu bagaimana dengan orang yang sudah menikah Para suami yang sudah menikah Masih melakukan Onani itu sekitar 63% Sementara para istri yang sudah menikah Masih melakukan Onani sekitar 42% Lalu kenapa mereka-mereka itu melakukan Onani atau masturbasi Seperti kita ketahui Bahwa pada laki-laki Mimpi basah itu adalah dimulainya pubertas Dan mimpi basah ini Akibat dari pengaruh hormon testosteron Hormon laki-laki yang merangsang terjadinya Pembentukan cairan sperma Kalau ditanya sejak mana Pengaruh hormon-hormon itu Tentu sangat berpengaruh Karena hormon-hormon itu Diproduksi oleh testis Tapi dirangsang oleh FSH, LH Yang ada Di otak Nah Pada saat itulah Ditambah dengan adanya Fantasi seksual Ya Maka keinginan timbul Maka Terbitlah keinginan Untuk beronani Atau Bermasturbasi Berapa kali yang normal Itu yang sering sekali ditanyakan Oleh Remaja Ataupun oleh mereka yang sudah menikah Ya Kalau pada remaja Itu Kita ikuti saja Siklus daripada Pembentukan sperma Sampai Sperma itu dikeluarkan Ya Biasanya Memerlukan dari sperma muda Diproduksi Sampai matang Dan dikeluarkan Ataukah melalui mimpi basah Ataukah melalui onani Itu sekitar 3 hari Jadi pada remaja Sekali 3 hari Itu merupakan hal yang Wajar-wajar saja Bagaimana dengan wanita Remaja wanita Sama Ya Cuman harus ingat Ya Untuk remaja wanita Kalau Anda cuman menggesekkan saja Guling Atau tangan Hati-hati Ya Kalau guling masih oke Tapi kalau tangan sampai masuk Ingat Anda Punya Selaput Darah Dan selaput darah itu Bisa robek Akibat ketika onani Tangan dimasukkan Nah jadi Seminggu dua kali Itu adalah wajar Memangnya Remaja ada yang melakukan Lebih ya Ada sampai 3-4 Melakukan tiap hari Apa bahayanya Bahayanya adalah Ketika di masa depannya Ketika Di masa yang akan datang Yang mereka akan Kecanduan Dengan onani Ya Dengan Masturbasi Memangnya Efeknya apa Efeknya Kalau mereka nanti menikah Mereka lebih menyukai onani Ketimbang berhubungan seks Dengan istrinya Nah Kalau sudah begitu Baru dia harus Mendapatkan Bantuan Dari dokter Ataupun dari Psikolog Ya Lalu apa yang mendorong Tadi Fantasi Tapi sekarang Fantasi itu Sudah sedemikian rupa Bacaan porno Film porno Kemudian Apa Tampilan-tampilan porno Yang lain Seperti dari Iklan dan sebagainya Itu juga Sering mendorong Seseorang Jadi berandai-andai Berfantasi Akibatnya Ingin melakukan Onani Atau Masturbasi Nah Bagaimana untuk Mencegahnya Otomatis Kalau Kita ingin Mencegahnya Satu Ya menikah Kalau sudah cukup umur Loh Kalau kami belum cukup umur Bagaimana saya harus Membatasinya Hindarkan film 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 Bacaan Bacaan Aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan pornografi Dua Hindarkan makanan-makanan yang merangsang Apa saja makanan yang merangsang Itu daging kambing Itu coklat Itu kerang Itu semua protein yang tinggi Itu semua bisa mengakibatkan Hormon-hormon testosteronnya meningkat Contohnya Juga kerang Kerang itu mengandung zinc Daging kambing itu mengandung Venilanin Ya dia bisa merangsang Meningkatkan hormon testosteron Dan membuat kita bergairah Ingin melakukan Onani Ya Bagi mereka-mereka yang Belum mempunyai pasangan Atau melakukan hubungan seks Lalu Sejauh mana Kecanduan seks itu bisa kita Yang sudah terlanjur ya Biasa Onani Apakah kecanduan seks itu bisa Mengganggu rumah tangga Sangat mengganggu rumah tangga Oleh karena itu Kalau Anda Kepengen Onani Anda ngomong sama pasangan Bahwa Hal-hal yang seperti itu Harus dilapiaskan Karena beberapa juga Pria-pria melakukan Onani Karena wanitanya memasuki usia menopos Wanitanya kurang bergairah dalam menghadapi Suami yang ingin melakukan hubungan seks Nah Bisa kita bantu Ya ada Menohep Ya ada Obat Apa Untuk melakukan Si wanitanya itu lebih bergairah Misalnya Atau pria-pria juga Yang kadang-kadang juga Malah Kurang seksnya Ya bisa dibantu dengan kopi Grem Alkigleb Dan sebagainya Itu semua Untuk mensinkronkan Antara keinginan Untuk Onani Atau hubungan seks Bukan masalah seputar Onani Ya Dr. Boykemania Sahabat wis Dan juga Teman-teman yang mendengarkan ini semua Mudah-mudahan Masalah Onani ini Bisa lebih mencerahkan Anda Sampai jumpa Di Youtube Yang berikutnya Terima kasih